Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Genap berusia 23 tahun, Koran Post Metro Batam merayakan dengan menggelar pemotongan tumpeng dan talk show investasi di One Mall Batam. Direktur Post Metro Batam, Haryanto, menekan kepada segenap karyawan untuk menjadi militansi. Koran Post Metro Batam pada tanggal 14 Februari lalu genap berusia 23 tahun. Di hari kelahirannya ini, Post Metro Batam, salah satu media cetak di Kepri ini, menggelar talk show investasi aman inverter nyaman menjelang tahun 2024. Dengan mengundang sejumlah toko penting di Kota Batam, yakni wali Kota Batam yang diwakili Kadis Perindak, Gusti Andriau, Pol Dekepri bagian investasi BP Batam, dan Bright Bell & Batam. Perayaan ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Direktur Post Metro Batam, Haryanto, yang didampingi segenap karyawan Post Metro Batam. Direktur Post Metro Batam, Haryanto, mengatakan usia 23 tahun tidaklah mudah bagi Post Metro Batam untuk tetap eksis di Kota Batam dan Kepulauan Riau. Di tengah berjamurnya media digital, Post Metro Batam bisa bertahan hingga saat ini. Haryanto mengajak semua karyawan menjadi militansi, karena dengan begitu Post Metro tetap ada dan berjuang bersama-sama. Soal investasi aman dan nyaman di Batam, terutama terkait dengan tahun 2024. Ini kita lakukan karena kita kepingin kondisi Batam itu kondusif, sehingga investasi di Batam itu bisa aman dan nyaman. Kita ulang tahun yang ke-23, tepatnya tanggal 14 Februari. Jadi Post Metro sudah 23 tahun terbit di Batam. Saya sebagai pimpinan Post Metro mengucapkan terima kasih kepada para pembaca masyarakat di Batam dan Kepulauan Riau yang mendukung Post Metro agar terus eksis memberikan informasi kepada masyarakat. Terima kasih. Kepada karyawan kita apa ya Pak? Harapan dan motivasinya? Ya, untuk karyawan tetaplah menjadi karyawan yang militan, karena dengan militansi itu kita bisa. Haryanto juga mengucapkan terima kasih kepada segenap media yang benaung di bawah bendera Jawa Post Group yang sudah bersama-sama saling support. Selain itu, Haryanto juga mengucapkan terima kasih kepada pelanggan dan seluruh pihak yang sudah mendukung Post Metro hingga saat ini. Demikian Ferdino melaporkan dari Batam. Terima kasih telah menonton!